Kecelakaan maut di kawasan Jibubur yang menewaskan sejumlah korban jiwa baru-baru ini menjadi sorotan publik. Rupanya, saat peristiwa nasi itu terjadi, posisi Anji Manji juga mendatangi TKP kecelakaan maut itu. Melalui unggahan Instagramnya pada Senin 18 Juli 2022, Anji Manji menyoroti kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Alternatif Jibubur ke arah Jilangsi, Jawa Barat itu. Dalam unggahannya, Anji menyinggung terkait posisi lampu lalu lintas yang dinilainya kurang tepat. Menurutnya, semenjak ada lampu lalu lintas baru, justru banyak kecelakaan terjadi karena posisinya yang kurang tepat. Lebih lanjut, pelantun lagu dia itu berharap agar pemerintah bisa meninjau ulang letak lampu lalu lintas di kawasan tersebut. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut melibatkan truk tanki Pertamina, mobil, dan sejumlah sepeda motor itu terjadi sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Polhengki, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Kombes Polhengki juga membenarkan adanya sejumlah korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara itu, dalam data yang diterima Tribunews.com, kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Alternatif Transyogi, Cibubur, depan CBD RT1-RV1, Kelurahan Jati Rangga, Kejamatan Jati Sampurna, Bekasi. Kecelakaan itu terjadi lantaran sebuah truk tanki Pertamina mengalami remblong atau menabrak sejumlah pengendara yang berada di turunan. Diketahui, akibat dari insiden tersebut, 11 orang dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!